Sudah bersama kami dan Lanun Silas Papare, Jayapura, Marskal Pertama Tri Bowo Budi Santoso. Selamat sore, Pak Marsmatri. Selamat sore. Di sini sudah malam jam 19.35. Baik. Pak Marsmatri, hingga saat ini ada berapa total pengungsi yang sudah berada di Jayapura? Hari ini tercatat terakhir di sortian terakhir Hercules itu sebanyak 1.368 personil. Kemudian pasien itu tercatat 23 dan arca atau jenazah 6 orang. Itu yang lewat pesawat TNI dan polri saja. Lalu sampai dengan saat ini kami di Lanun Silas Papare membuka posko pengungsian bagi para pengungsi yang tidak punya sanak famili, kemudian tidak punya tempat tinggal. Kami membuka posko di gedung Serbaguna Lanun Silas Papare. Tercatat sampai dengan saat ini 106 personil. Kemudian nanti pengungsi-pengungsi selanjutnya akan kita siapkan di Batalion Rider 751 dan Rindam. Sampai saat ini tercatat pengungsi laki-laki di Lanun sebanyak 35 orang. Kemudian untuk wanitanya ada 42 orang. Dua di antaranya sedang hamil. Kemudian anak-anak tercatat 24 orang dan balitanya ada 5 orang. Ada pun barang bantuan sosial dari masyarakat dan instansi sebanyak 32 ton 986 kilogram. Pak Marsikal, kemungkinan gelombang pengungsi yang datang ini masih banyak atau sampai kapan akan dibuka penerbangan dari Wamena ke Jaipura? Di Wamena sendiri tercatat ada di beberapa pos pengungsian. Di Pores, kemudian di Kodim, kemudian di Gereja, kemudian di Lanun Silas Papare sendiri. Jadi, sejak kemarin ternyata 1.500 orang. Sepertinya akan terus bertambah. Di mana pengungsi-pengungsi yang tahu bahwasannya pesawat dan Angkatan Udara Hercules memfasilitasi, mengevakuasi, maka mereka pada berbondong-bondong pergi ke Lanun Kuamina. Sampai saat ini tadi terakhir masih sekitar 1.500 orang. Mungkinan ini pun terus bertambah. Dalam satu hari, berapa kali penerbangan, Marsikal, yang dilakukan untuk pengungsi ini? Selama ini rata-rata Hercules kita menerbangkan 3 sortis. Kebetulan kemarin kita juga mengangkut bantuan dari BIA. Lalu kalau Jayapura, Wamena mungkin bisa 4 sortis. Tapi intinya kita lihat perkembangan di lapangan dan cuaca di Wamena khususnya. Baik. Marsikal, kami mendapatkan informasi bahwa mereka pengungsi yang datang ke Jayapura, kondisinya ada yang masih trauma, kemudian juga ada yang mengalami luka-luka. Seperti apa penanganan di Pangkalan Udara Silas Papare? Sejak awal kami sudah berkonsolidasi dengan tim medis yang ada di seluruh wilayah Jayapura. TNI, PORI juga berkoordinasi dengan rumah sakit-rumah sakit. Sehingga kami buat konteks sebelum terbang dari Wamena menuju di Jayapura, kita sudah tahu berapa pasien duduk, berapa pasien baring. Lalu kita menyiapkan ambulan-ambulan. Sehingga setibanya di Lanut Silas Papare, Jayapura, langsung sudah diplot masing-masing akan ke rumah sakit mana pasien-pasien tersebut. Juga perlu disampaikan bahwasannya TNI Angkatan Laut sudah menyiapkan rumah sakit Angkatan Laut yang ada di kapal KRI Yosudarso dengan tim medisnya lengkap di sana. Dan memfasilitasi sampai dengan bedah. Baik, Marskalt, setelah pengungsi banyak yang tiba di Jayapura, tujuan ke mana atau dipulangkan ke daerah mana yang paling banyak? Tujuan rata-rata ke Jawa dan Sulawesi. Jadi beberapa penumpang juga sudah ikut pesawat Hercules yang kembali ke Jawa lewat Sulawesi. Kebetulan ada satu pesawat 13.20 yang kemarin berlokasi, jam terbangnya habis. Kita manfaatkan kembalinya membawa pengungsi-pengungsi, baik yang ke Makassar maupun yang ke Jawa. Sekarang yang ada di penampungan kami itu umumnya rata-rata dari Jawa. Jadi setelah jumlahnya cukup, sekitar 100 atau 150 orang akan kita terbangkan satu pesawat. Baik, akan dilaporkan ke komando atas. Menunggu ketika jumlah kuota. Per hari rata-rata yang tiba di Jayapura bisa berapa pengungsi dengan penerbangan yang disediakan saat ini? Jadi relatif orang tua dan anak-anak itu sekitar plus minus 160 sampai 170 personil setiap hari. Per sorti ya, kali tiga rata-rata setiap hari. Jadi sekitar lima ratusan sekian. Baik, yang disiapkan di Lanus Silas Papare juga soal pengiriman logistik tadi disediakan logistik. Seperti apa teknis pengiriman logistiknya ke Wamena? Kami membuka posko bantuan untuk masyarakat yang di Wamena. Karena di sana jumlahnya cukup banyak, ribuan. Lalu toko-toko relatif masih tutup sampai dengan saat ini. Mereka tidak bisa belanja di sana. Jadi kami berinisiatif kemarin dan melaporkan kepada Bapak Mangdam 17 yang dewasi untuk membuka posko. Kebantuan alhamdulillah banyak yang mengalir dan kita langsung salurkan secepat mungkin. Dan saya terus berkoordinasi dengan perwakilan Angkatan Udara yang ada di sana. Barang-barang apa yang dibutuhkan. Jadi mereka membutuhkan selimut. Sudah disediakan artinya ya, sudah disiapkan logistik untuk kebutuhan warga di sana. Baik. Dan Lanus Silas Papare, Jayapura, Marskal Pertama Tribu Budi Santoso. Terima kasih telah berbagi informasi bersama Kompas Petang hari ini.